Kali ini aku bakal kasih tutorial bagaimana sih cara mengawasi ponsel lain, terutama untuk mengawasi ponsel anak. Aplikasi kontrol orang tua terbaik, yaitu aplikasi Money Master. Siapa nih yang gak tau Money Master? Aplikasi ini adalah aplikasi terbaik di Android untuk mengawasi anak kalian. Selain di Android, kalian juga dapat mengakses di iPhone kalian. Aplikasi Money Master ini adalah aplikasi terbaik di Android untuk mengawasi anak kalian dengan cara melacak lokasi, mencegah anak-anak kecantuan media sosial, dan yang paling penting bisa mendeteksi konten hal yang tidak pantas. Dengan aplikasi ini, memungkinkan kalian dapat mengetahui semua data di ponsel anak kalian tanpa mengerut ponsel anak kalian. Dashboard tampilan data online dapat memastikan kalian melakukan pemantauan rahasia 100%. Dengan aplikasi ini, kalian dapat melihat file ponsel, akses kontak, pesan teks, foto, video, rewired browser, dan aplikasi yang terinstall di perangkat target. Pengawasan dan kontrol jarak jauh. Mengawasi ponsel dari jarak jauh atau mengatur zona aman untuk mereka. Dan juga dapat menangkap tangkapan layak. Ambil foto dan merekam panggilan ponsel dari jarak jauh. Dengan aplikasi ini juga dapat memantau aplikasi sosial media. Selain itu, selain memantau foto, emoji, dan sticker yang dibagikan, aktivitas akun dan notifikasi aplikasi juga dapat diketahui. Jadi yang pertama, langsung aja kalian buka Google Chrome, lalu kalian cari Money Master. Selain itu, kalian bisa login menggunakan akun Google kalian atau email kalian yang sudah terdaftar. Jadi ini adalah tampilan dari website Money Master. Nah, selain Money Master untuk Android, disini juga sudah tersedia Money Master untuk iPhone. Selain untuk Android, untuk iPhone, disini juga bisa untuk WhatsApp, iCloud, dan masih banyak lainnya. Kalian bisa cek sendiri. Jadi yang pertama, kalian login ke website Money Masternya. Yang kedua, ikuti langkah-langkah agar kalian bisa menautkan HP adik kalian atau HP orang lain. Caranya, kalian klik pengaduan pengaturan. Kalian bisa ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menautkan ponsel lain atau ponsel anak kalian. Jadi caranya, kita langsung aja beralih ke HP yang mau kita tautkan. Oke, jadi caranya, langsung aja kalian buka Google Chrome kalian. Setelah itu, langsung aja kalian cari unmonimasterapp.com. Nah, cari aja seperti ini. Jika sudah, langsung aja kalian klik geser agar kalian dapat mendownload aplikasi ini ke HP yang mau kalian tautkan. Jadi langsung aja kalian klik tetap download. Jika sudah berhasil, kalian keluar lalu kalian buka file kalian. Setelah itu, kalian cari tadi aplikasi yang udah kalian download. Nah, jadi caranya, kalian bisa langsung aja klik bagian download atau aplikasi. Nah, jadi nama filenya itu system update service. Nah, jadi langsung aja kalian instan. Jika ada tampilan seperti ini, langsung aja kalian klik details berikutnya lalu kalian klik tetap install. Jika sudah berhasil, jadi nama aplikasinya monimaster. Jadi langsung aja kalian klik aplikasi monimasternya. Setelah itu, kalian klik agree dan kalian tambahkan email dan password yang udah kalian daftarkan di website tadi di monimasternya. Jika sudah, kalian tambahkan nama anak kalian lalu kalian pilih gender dan tambahkan umur anak kalian. Untuk bagian verifikasi ini, jadi aku bakal percepat, jadi kalian ikuti langkah-langkah yang diarahin oleh aplikasi ini. Jadi kalian ikuti aja, jadi aku percepat. Jika sudah berhasil, kita langsung aja kembali ke HP yang pertama. Jika sudah, kalian bisa kembali lagi ke website yang tadi. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat, sudah ada ponsel yang ditautkan. Nama perangkat, model perangkat. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Cara mengaksesnya, kalian bisa klik dashboard. Selain memantau, kalian juga bisa lihat semua file di ponsel target. Dan masih banyak lagi yang udah aku jelaskan di awal tadi. Kalian tinggal sinkronkan aja agar bisa mendapatkan file yang terbaru. Selain itu, kita juga dapat mengontrol HP tersebut. Jadi kita akan membuktikan apakah aplikasi ini benar-benar berjalan di ponsel target. Jadi kita bakal meremot ponsel target untuk mengambil foto. Caranya, pilih kontrol jarak jauh, lalu kalian klik foto. Jadi setelah itu, kalian klik mulai. Jadi kalian tunggu aja beberapa detik agar fotonya muncul di web ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri bahwa fotonya sudah berhasil diambil. Selain itu, kalian juga bisa mengakses foto yang ada di HP tersebut. Selain itu, kalian juga dapat merekam layar, screenshot, dan kita bakal coba screenshot HP tersebut. Caranya, kalian klik kontrol jarak jauh, lalu kalian klik tangkap layar, lalu kalian klik mulai. Jadi disini otomatis bakal merekam tangkap layar HP kalian. Jadi kalian bisa lihat sendiri kalau disini berhasil menge-screenshot. Nah, jadi pastikan kalian screenshot yang mau kalian inginkan. Selain itu, kalian dapat merekam ponsel layar anak kalian. Jadi caranya, kalian klik kontrol jarak jauh, lalu kalian klik rekam layar. Jika sudah, kalian bisa lihat sendiri kalau disini berhasil direkam layar ponsel anak kalian. Selain itu, masih banyak banget yang kalian bisa akses. So, buat untuk mendapatkan semua itu, kalian harus langganan di website ini. Kalian bisa lihat sendiri untuk langganannya. Disini untuk langganannya murah banget. So, mungkin tutorialnya sih dulu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah, like buat gue, dan share ke suruh sosmed yang kalian punya. Jadi, dengan aplikasi ini, anak kalian bisa lebih teratur dan tentunya pasti lebih waspada mengontrol anak kalian. Kalian bisa tenang dan menjaga anak kalian lewat aplikasi ini dengan jarak jauh. So, mungkin tutorialnya segitu dulu. Saya Helman Faduti, see you in the next video, and bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax